Mengalir berita pertama pemirsa, tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya memakai masker masih rendah. Terbukti dari setiap razia, puluhan hingga ratusan warga masih terjadi. Razia masker kembali digelar Satpol PP Kota Semarang bersama dengan cacaran kepolisian dan pemangku wilayah. Razia digelar di Jalan Tentara Pelajar Kejamatan Semarang Selatan. Puluhan anggota Satpol PP dibantu aparat kepolisian mengamati satu persatu pengendara yang melintas dan menghentikan warga yang tidak menggunakan masker. Mereka yang terjaring razia, petugas lantas melakukan pendataan dan memberikan sanksi sesuai pilihan mereka masing-masing. Seperti penyitaan KTP, hukuman sosial berupa push-up, melaufalkan Pancasila hingga menyapu sampah di sekitar Jalan Tentara Pelajar. Para pelanggar protokol kesehatan mengungkapkan alasan mereka yakni lupa dan terburu-buru. Ironisnya ada sejumlah abdi negara yang seharusnya menjadi contoh teladan juga ikut terjaring razia. Tadi itu lupa pak, terburu-buru biasanya sering pakai, karena tadi itu lupa di jingguran nggak, tak ambil terburu-buru angkat gitu. Ini mau kerja berarti ini? Iya kerja pak. Ada perasaan malu nggak ini? Ya malu sih, karena nggak tertip untuk mencegah COVID. Cuma, ngajar lewat itu pakai laptop, terus saya mau ke kantor. Tadi saya sudah pakai masker, tapi posisinya berarti ini. Karena tergesa-gesa lupa, tidak saya pakai dengan baik. Intinya ke situ. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengaku prihatin dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat ini di luar rumah. Dari empat kali razia, puluhan hingga ratusan warga selalu terjaring. Bahkan, sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran buat masyarakat. Jadi, saya minta, ya olah, sampai Pak Presiden kan pakai masker, biasa nge-minta pakai masker-masker, masker kami nggak jahat. Karena sekarang itu terlalu saya semaikan. Gejala COVID itu nggak ngerti, tau-tau dia masuk rumah sakit, 4 hari meninggal. Itu, terus. Sudah sampaikan satu, kalau yang Bapak-Ibu-Ibu, KTP kita cerita. Terus, semacam, bawa KTP, tak suruh nyapu. Tidak bawa KTP, tidak pakai masker, tak suruh pusat, tak suruh nyapu. Jadi, pusat semakin, jadi kita tingkatkan. Rencananya razia serupa akan kembali digelar dengan titik yang akan ditentukan saat akan dilakukan razia. Harapannya kedisiplinan warga atas protokol kesehatan semakin tinggi dan kasus COVID-19 di Kota Semarang semakin turun. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.